Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Hardia Nayanti Saya dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Kelas A semester 1 NIM 230 314 Di sini saya ingin memaparkan materi saya yang berjudul Pengantar Sosiologi Sosiologi Yang kita bahas pada bab pertama yang kita bahas adalah 1. Status Sosiologi Status Sosiologi merupakan salah satu konsep sosiologi yang menjelaskan tentang posisi seseorang dalam stratifikasi sosial Dengan kata lain, status sosial menunjukkan di mana individu berada dalam sebuah sistem yang berhierarkis Individu yang berada di posisi atas memiliki status sosial yang tinggi Individu yang berada di posisi bawah memiliki status sosial yang rendah Kata status berasal dari bahasa latin yang berarti suatu kondisi seseorang berdasarkan aturan hukum Definisi status sosial di atas menunjukkan bahwa status berkaitan era dengan stratifikasi sosial Perbedaan nilai terhadap status sosial berada dalam sistem stratifikasi Oleh sebab itu, apabila seseorang hidup dalam masyarakatnya kondisinya sama rata dan sama rasa di mana setiap orang memiliki kedudukan yang relatif sama maka status sosial menjadi kurang penting untuk dikejar A. Contoh status sosial Yang pertama, status yang digariskan Yaitu, status yang digariskan Status ad-strived status Adalah status yang diperoleh seseorang karena kondisi lahirnya, lahirnya, atau alamiya Contohnya, adalah ras dan keturunan Yang kedua, status yang diusahakan Ad-strived status Ad-strived status adalah status yang diperoleh seseorang Karena usaha yang dilakukan dengan sengaja dan biasanya penuh perjuangan Contohnya, untuk memperoleh status sebagai mahasiswa sehingga dapat diskon belanja di supermarket Yang ketiga, status yang diberikan Atau asignis status Asignis status adalah status sosial yang diperoleh seseorang karena mandat atau pemberian orang lain Mandat tersebut dilaksanakan dengan baik sehingga dianggap bersejarah oleh masyarakat atau setidaknya oleh pemberi mandat Contohnya, Panglima Besar Jenderal Sudirman diberi mandat oleh Bung Karno untuk memimpin perang di Gerlia melawan Belanda Yang keempat, status simbol Simbol atau simboli status Status simbol adalah status yang diperoleh seseorang karena simbol-simbol yang dimiliki atau dikenakannya Contohnya, orang pejabat kemana-mana naik sepeda Menunjukkan status yang sederhana Status aktif Status aktif adalah status yang sedang memiliki seseorang pada kurun waktu tertentu Contohnya, ketua RT yang merangkap sebagian guru SD Status latin atau latin status Status latin adalah kebalikan dari status aktif Status latin disebut juga status pasif atau diam karena status lain sedang aktif Contohnya, ketua RT merangkap guru SD B. Konflik status Konflik status individu Dibagi menjadi konflik status individu Yaitu konflik yang terdapat dalam diri seseorang karena memiliki lebih dari status status Sebagai contoh, seorang polisi yang lagi butuh duit harus memilih apakah akan menarik biaya pendaftaran SIM atau tidak ketika regulasinya mengatakan gratis Terjadi konflik Status dalam dirinya mau minta duit tapi ingat dirinya sebagai penganggap Negak hukum Konflik status antar kelompok Yaitu konflik status yang terjadi karena satu kelompok merugikan kelompok lain Sebab, ke contoh, peraturan realisme di PDK-PDKI yang legal menurut pemerintah pusat Konflik status antar individu Yaitu konflik status yang terjadi antara individu satu dengan individu lainnya Dua, konstruksi sosial Konstruksi sosial atau realitas atau realitas Social transformative of realita Didefinisikan sebagai proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu atau kelompok sosial Sekelompok individu menciptakan secara terus menerus suaritas yang dimiliki dan diambil bersama secara subjektif Teori ini berkata pada Pada peradiman konstruksi yang melihat realitas sosial sebagai konstruksi sosial yang ditipulkan oleh individu Konstruksi sosial merupakan teori sosial kontemporer dicetuskan oleh Potter L. Barker dan Thomas Lukman Asal usul kontraksi sosial dari filsafat konstruktifisme yang dimulai dari gagasan-gagasan konstruktif kognitif dalam aliran filsafat Terdapat tiga macam konstruktifisme antara lain Satu, konstruktifisme radikal hanya dapat mengakui apa yang dibentuk oleh pikiran kita dan bentuknya tidak selalu representasi dunia nyata Kaum konstruktifisme radikal mengesempengkan hubungan antara pengetahuan dan kenyataan sebagai suatu kriterial kebenaran Pengetahuan bagi mereka tidak merefleksi suatu realitas ontologisme Kebebasan, kebenaran Dua, realisme hipotesis Pengetahuan adalah sebuah hipotesis dari struktur realitas yang mendekati realitas dan menunjukkan kepada pengetahuan yang hakiki Ketiga, konstruktifisme biasa Mengambil semua konsekuensi konstruktifisme serta memahami pengetahuan sebagai kegembaran dari realitas itu Pengetahuan individu dipandang sebagai kegembaran yang dibentuk dari realitas objek dalam dirinya sendiri Menurut Berger dan Lukman Terdapat tiga bentuk realitas sosial Antara lain, yang pertama, realitas sosial objektif Merupakan suatu kompleksitifitas definisi realitas Termasuk ideologi dan keyakinan Gejala-gejala sosial seperti tindakan dan tingkah laku yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari Dan sering dihadapi oleh individu sebagai fakta Yang kedua, realitas sosial simbolik Merupakan ekspresi Bentuk-bentuk simbolik dan realitas objektif Yang umumnya diketahui oleh khayalak dalam bentuk karya seni, fiksi Serta berita-berita di media Yang ketiga, realitas sosial subjektif Realitas sosial pada individu yang berasal dari realitas sosial objektif Yang realitas sosial simbolik Merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan diri konstruksi melalui proses internalisasi Realitas subjektif yang dimiliki masing-masing individu merupakan basis Untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi atau proses interaksi sosial Dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial Berger dan Lukman berpendapat bahwa kenyataan itu dibangun secara sosial Dalam pengertian individu-individu dalam masyarakat yang telah membangun masyarakat Maka pengalaman individu tidak dapat terpisahkan dengan masyarakat manusia Sebab pencipta kenyataan sosial yang objektif Menurut tiga momen dialektifitas yang semula simultaf Yaitu yang pertama, eksternalisasi Eksternalisasi merupakan usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia Baik dalam kegiatan mental maupun fisik Yang kedua, objektifitas merupakan hasil yang telah dicapai Baik mental maupun fisik Dari kegiatan eksternalisasi manusia berupa realitas objektif Yang mungkin akan menghadapi si penghasil itu sendiri Sebagai suatu faktifitas yang berada di luar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya Yang ketiga, internalisasi Internalisasi merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran demikian rupa Sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial Berbagai macam unsur dan diari dunia yang telah terobjektifitas dan ditangkap sebagai gejala realitas di luar kesadaran Kritis teori konstruksi realitas sosial Basis sosial teori konstruksi realitas sosial adalah masyarakat transisi modern sekitar tahun 1960-an Dimana pada saat itu media masa belum menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk dibicarakan Faktor media masa televisi dalam konstruksi sosial ini tidak dimasuki sebagai variabel atau fenomena Yang berpengaruh dalam konstruksi realitas sosial Konteks sosial tidak melihat bahwa media masa akan berkembang Seperti saat ini Meskipun sejak semula telah disadari bahwa individu juga merupakan kekuatan konstruksi sosial Media masa yang tetap saja memiliki kemampuan konstruksi realitas sosial Ketika masyarakat semakin modern Teori dan pendapat konstruksi sosial atas realitas potter, elbergen, dan luqman ini memiliki kelemahan Dengan kata lain tidak mampu menjawab perubahan zaman Dengan demikian Teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas potter, elbergen, dan luqman menjadi tidak bermakna lagi Tiga, penyebab dan konsekuensi konflik Indonesia merupakan negara yang majemuk atau beragam Kondisi tersebut akan mempengaruhi perilaku individu atau kelompok dengan individu dan kelompok lain Adanya keberagaman tersebut rawan dan berpotensi terjadi konflik sosial Munculnya konflik sosial tidak terjadi dengan sendirinya dan tidak sesederhana yang dibayangkan Banyak faktor yang menyebabkan munculnya konflik di permukaan Arti konflik sosial Menurut Kamu Sebesar Bahasa Indonesia Konflik adalah perkecohan, perselisian, dan pertentangan konflik Pertentangan Konflik sosial adalah pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan Faktor penyebab terjadinya konflik Konflik Ada sejumlah faktor yang bisa menyebabkan terjadinya konflik sosial dalam kehidupan masyarakat Berikut faktor-faktor penyebabnya Yang pertama, perbedaan antar program, perorangan Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdekbud Perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan perasaan pendirian atau pendapat baca juga B. Perbedaan kebudayaan Setiap daerah memiliki kebudayaan berbeda-beda Seperti perlaku atau tata sikap Konflik biasa terjadi karena kelelaian tata sikap dan perlaku sosialnya Jika tidak ada titik temu atau kesepakatan akan konflik akan meluas C. Perbedaan kepentingan Adanya perbedaan kepentingan bisa menjadi muncul konflik sosial D. Perubahan sosial yang terlalu cepat Konflik sosial bisa terjadi dampak revolusi yang berubahan sosial yang terlalu cepat di masyarakat Konflik adalah salah satu penyebab perubahan sosial yang cepat di atas Bila kasus revolusi dijadikan acuan Konflik adalah faktor penggerak revolusi dunia modern Pengertian modernisasi Konsep modern bukan hanya tentang robot dan mobil terbang Namun lebih mengarah kepada proses perubahan sosial Masyarakat modern tidak serta merta terjadi Perbedaan antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern Yang pertama bersifat serba sederhana Kalau masyarakat tradisional yang pertama bersifat serba sederhana Dan cenderung menonton 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 Atau tetap Sedangkan masyarakat modern terbuka dan dinamis akan perubahan di masa depan Perbedaan modernisasi Gejala dan ciri-ciri modernisasi Bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Bidang ekonomi Bidang politik Bidang sosial budaya Bidang agama Nampak negatif Perubahan terlaku dan cara hidup masyarakat dengan IPTEC Perubahan nilai dan sikap ke arah positif Meningkatkan efektivitas dan efisien pekerjaan individu Pergeseran nilai-nilai kebudayaan lokal Terkikisnya nasionalisme bangsa Biasa westernisasi kesenjangan teknologi Lima Para penipu Penipu adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain Meskipun memiliki arti yang hukum yang lebih dalam detail tentang penipuan bervariasi di bagai wilayah hukum Bab terakhir penutup Yaitu kesimpulan Sosiologi Sekarang kita masuk ke bab terakhir yaitu penutup Kesimpulan Sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial Termasuk perubahan sosial Status sosial merupakan salah satu konsep sosiologi yang menjelaskan tentang posisi seseorang dan stratifikasi sosial Dengan kata lain, status sosial menunjukkan di mana individu berada dalam sebuah sistem yang hierarkis Individu yang berada di posisi atau memiliki status sosial yang tinggi Oleh sebab itu, apabila seorang hidup dalam masyarakat yang kondisinya sama rata dan sama rasa Di mana setiap orang memiliki kedudukan yang relatif sama Maka status sosial menjadi kurang penting untuk dikejar Sekian dari hasil pemaparan saya dari tadi Kurang dan lebihnya saya mohon maaf